Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kita dari kelompok Sanusipane, disini mungkin kita bakal perkenalan dulu Saya Maman Sultan Afero, saya Alva Rezi, saya Eko Silopat Gagbali Dan pada vlog video kali ini kita bakal membahas dan memberi informasi tentang gedung baru di SMA Negeri 2 Cianjur Di belakang saya udah ada gedung baru SMA 2 Cianjur nih Bisa dilihat pekerja-pekerjanya sedang membersihkan bangunan-bangunannya dan sudah mulai ke tahap finishingnya Dan sebentar lagi bisa digunakan secara full day Nah teman-teman udah pada siap belum sekolah full day? Halo guys, disini kita berada di depan gedung SMA Negeri 2 Cianjur yang masih baru ya Di gedung ini terdapat 12 kelas dan 4 WC Ada 2 WC wanita dan 2 WC pria Nah di gedung ini juga ada sebuah pembatas atau garis politi yang tidak boleh kita lewati Lantaran kenapa? Lantaran kalau kita lewati sekutnya lagi ada yang jatuh, sebuah besi atau apapun Nanti kan kena kepala sakit juga Terus yang tanggung siapa lagi? Olah ya Bye Halo teman-teman semuanya, kali ini saya sudah bisa menjelanjutkan dari salah satu guru kelas yang berjaya Dan juga di bidang sarana prasarana yang kita Nah disini kita bakal tanya-tanya tentang mengenai gedung baru nih ya teman-teman Tentunya di gedung baru ini kan kelas-kelasnya Dan ada interior yang terdapat di dalam kelasnya Kayak meja, raksusi dan juga barang-barang perotapannya di kelas Nah untuk pihak sekolah eksternan lebih guru tadi ini Untuk meja dan kursi berjaya apakah menggunakan meja kursi yang lama Untuk semuanya Sarana prasarana prasarana perkelas adalah kita memerlukan satu romba kurang lebih 36 orang Berarti 36 kursi dan meja dilengkapi dengan ada meja guru Kemudian ada interior-interior lagi Seperti ada agama presiden, wakil presiden, ataupun goteh dan lain-lainnya Semua adalah dari negara Semua adalah negara yang menjamin, negara yang mengadakan semua pasifitas tersebut Atau ada karena kita dulu itu adalah kata bencana yang terberat Bisa saja itu adalah hasil dari simpati Simpati dari yang pihak swasta maupun yang pihak negara Karena kita terdiri dari beberapa sekolah-sekolah Ada saja yang tertarik atau saksipati Nah itu pun bisa salah satunya Ada yang memberi atau memberikan sumbangan Atau memberikan sesuatu yang betul-betul bisa bermanfaat Untuk kita semua Khususnya untuk anak-anak per ruangan atau per pelastas sebut Langsung ke pertanyaan terakhir saja Karena mungkin kita tidak punya waktu banyak Untuk kelas-kelasnya apakah akan disamakan seperti gedisnya Atau ada kelas-kelas yang dipindahkan Seperti studio atau yang dipindahkan ke gedung yang baru Atau tetap punya kelas-kelas studia Untuk penempatan itu adalah Betul-betul kondisional Yang jelas adalah prioritas Bagaimana supaya anak tersebut bisa melakukan Bisa melaksanakan Proses belajar mengajak dengan nyaman Kita mementingkan dulu keempat atau ke tiga level Keras 10, keras 11, keras 12 Jika itu sudah terpenuhi mungkin yang lain-lainnya bisa diatur Yang jelas adalah buat nyaman dulu Betul-betul siswa yang ingin belajar Desemadu bukan ingin Itu diharuskan, diwajibkan kita memberikan Fasilitas yang betul-betul memadai Dan benar-benar membuat nyaman Sekian vlog dari kelompok Sanusipane Sampai jumpa Bye Bye Terima kasih Terima kasih.